Pemiliki sejumlah motor di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dibakar. Diduga pembakaran dilakukan pelaku setelah terlibat cekcok dengan salah satu pemilik motor. Tiga unit motor milik sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ditemukan terbakar minggu sore. Setelah menerima laporan korban, polisi menangkap seorang pria 30 tahun yang menjadi pelaku pembakaran motor. Belum diketahui pasti motif pelaku membakar motor, namun diduga pembakaran dilakukan karena pelaku dengan pemilik motor sempat terlibat cekcok saat berpesta miras. Diketahui, pelaku juga sempat mengani salah satu pemilik motor dengan sehat tajam hingga korban mengalami luka di bagian tangan. Guna penyelidikan lebih lanjut, sejumlah barang bukti diamankan di kantor Polsek Watangpulu. Selanjutnya, kami sudah periksa para saksi dan TKP-nya kami sudah datangi dengan memangkang barang bukti berupa motor yang sudah dibakar oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidraps, Rauci Selatan, Erwin Eka Pratama, INews melaporkan. Sering mengganggu ketertibaan umum hingga meresahkan warga. 44 warga negara asing digerobok petugas di apartemen kawasan Jakarta Barat. Satu pelaku sembunyi, nekat, diloteng hingga terjatuh dan mengalami matah kaki. Petugas gabungan imigrasi TNI dan Bolri menangkap WNA bermasalah di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Saat penggerbekan, satu WNA ada yang sembunyi di loteng hingga terjatuh dan mengalami patah kaki. Bahkan sempat terjadi perlawanan dengan dorong-dorongan pintu. Ada juga WNA yang kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Total ada 44 WNA bermasalah dari negara Nigeria 35 orang, Pakistan 8 orang, dan Tiongkok 1 orang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan pelanggaran izin tinggal yang sudah habis, serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. 43 WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya atau paspor, dan 8 WNA telah terdeteksi overstay lebih dari 60 hari, dan 2 WNA diduga menyalahgunakan izin tinggal. Seluruh WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahan masing-masing, termasuk dilakukan pendeportasian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Tak terima di tegur lantaran melintasi jalur bus Transjakarta saat berkendara, seorang pengembudi mobil memaki-maki petugas kepolisian yang tengah mengatur lalu lintas. Vaksini viral dan hingga mendapatkan kecaman dari warganet. Dari rekaman video amatir, nampak pengendara mobil tengah nekat memaki-maki petugas kepolisian di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi tak terpuji pengembudi dilatar belakangi dirinya yang tak terima di tegur saat melintasi jalur bus Transjakarta. Saat diberhentikan, bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, pengembudi mobil justru memaki polisi. Bahkan pengembudi mobil ini terus membentak petugas, meski petugas sudah menjelaskan kesalahan pengembudi mobil. Aksi pengembudi mobil tersebut akhirnya dapat diredam lantaran sempat menarik perhatian pengendara yang melintas sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ayus melaporkan. Tengah asik menelpon menggunakan telepon genggamnya. Seorang pria pejalan kaki menjadi korban pencambretan di Jalan Makaliwegang 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kedua pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Dari rekaman kamera pengawas, nampak seorang pria tengah berjalan kaki sambil menelpon di Jalan Makaliweg, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Melihat situasi permukiman yang sepi, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung menggasak telepon genggam korban. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 malam saat korban hendak pulang usai bertamu ke rumah kerabatnya di Petamburan. Meski korban dan warga sempat mengejar, namun pelaku melarikan diri. Jalan kaki ke sini, terus panjang beratnya satu motor sih, pun yang kedua, dia ke sini lihat ini kan jalannya sepi, dia putar sini, terus dia balik, dia jump rate di sini. Semalam? Semalam? Jam? Jam 8.20. Jam 8 ya? Pak, emang kalau di daerah sini, kalau sekitar jam segitu itu sudah mulai sepi ya, Pak? Sini sepi. Sepi. Kalau kejadian jump rate kayak gini, sudah sering atau gimana, Pak? Ya, sebetulnya di lingkungan sini mulai banyak sih. Petugas kepolisian diharapkan dapat lebih sering melakukan patroli, khususnya di kawasan yang sepi dan rawan aksi kriminal. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, AY News melaporkan. Pembesar rekaman CCTV aksi pengenayaan oknum pegawai pajak terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat viral. Ironisnya kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan di depan anak mereka ya. Masih balita. Video amatir kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan seorang pegawai Direkturat Jenderal Pajak DJP di Bekasi, Jawa Barat viral. Pelaku berinisial FA tega menganiaya sang istri MA dengan memukul berkali-kali. Ironisnya, dalam video viral tersebut, aksi penganiayaan dilakukan di depan anak yang masih balita. Sementara berdasarkan laporan korban FA, oknum pegawai pajak di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Hasil pemeriksaan sementara, kasus KDRT ternyata telah dilakukan sejak tahun 2021 dan dipicu masalah uang sewa rumah. Akibat KDRT, korban mengalami luka lebam di bagian lengan, kaki, dan luka di kepala. Kini pelaku dijerat pasal tentang penghapusan KDRT. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Video seorang suami memukul istrinya viral di media sosial. Dugaan tindakan KDRT ini sudah dilaporkan sang istri ke polisi. Menariknya, sang suami melapor balik istrinya dengan tuduhan KDRT pemerasan dan penyebaran video porno. Rekaman CCTV yang diunggah di konten Cak Soleh No Viral No Justice ini memperlihatkan penganyayaan yang diduga dilakukan Henry Anto Ujari atau Henry Moses, 57 tahun, terhadap istrinya, Shirley, 45 tahun. Pejadian berlangsung di rumah keduanya di Villa Westwood, perumahan Pakuon City, kecamatan Mulyorejo, Surabaya pada 9 Agustus lalu. Melalui kuasa hukumnya, Shirley melaporkan kejadian KDRT ini ke Polrestabes, Surabaya. Nah setelah saya mendapatkan, melihat videonya, kok saya melihat ini sangat sadis. Kenapa? Karena kekerasan ini, perempuan itu sudah tidak melawan tapi tetap dipukul, ditendam. Sementara Henry tidak membantah telah melakukan kekerasan terhadap istrinya. Namun ia juga melaporkan balik istrinya ke Polrestabes, Surabaya pada 16 Agustus lalu dengan tuduhan KDRT. Dimana Henry menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan istri dan kedua anaknya pada 9 Agustus lalu. Kemudian muncullah WA dia menyatakan kalau kamu tidak menyaman transfer saya 20 miliar dan 1 juta per hari untuk Jumat Sabtu 2 juta, saya akan memviralkan video ini semua. Dan pada malam itu juga saya mendapatkan berita dari teman-teman dari keluarga saya bahwa dia mengirim video yang berisi saya sebagai pendeta lagi kota. Di belakangnya berisi foto telanjang saya sehabis mandi, disebar kemana-mana. Kasus KDRT yang sama-sama dilaporkan ke kepolisian ini kini tinggal menunggu proses pemeriksaan terhadap keduanya. Kedua belah pihak juga sama-sama mengaku memiliki bukti yang memberatkan. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Yuda Prawira, Ayus melaporkan. Atap bangunan pasar peramanan runtuh akibat gempa 5,8 Magnitudo yang mengguncang Yogyakarta. Ratusan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Sleman juga panik menyelamatkan diri. Gempa 5,8 Magnitudo mengguncang Yogyakarta menyebabkan genting atap bangunan pasar peramanan runtuh dan berserahkan di lantai. Selain merusak bangunan pasar, gempa juga membuat ratusan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Sleman berhamburan menyelamatkan diri. Sementara di rusun Jasemlor, Desa Pacarjo, Gunung Kidul gempa menyebabkan peluang rumah warga rusak. Kerusakan mulai dari dinding bergeser hingga terjadi keretakan. BPPD Gunung Kidul mencatat kerusakan terbanyak terjadi di wilayah kecamatan Semanu, Ngelipar, dan juga Purwasari. Pusat gempa berada di 95 km Baradai, Gunung Kidul, Yogyakarta dan tidak berpotensi tsunami. Tim Liputan AINUS melaporkan. Pencarian hari ketiga korban bencana banjir bandang kelorahan Ruah, Ternate, Maluku Utara. Petugas kembali menemukan dua korban, yakni seorang ibu dan anak. Kedua korban ditemukan saat dilakukan penggalian menggunakan ekskavator di lokasi rumah korban yang tertimbun material lumpur. Tim Sargabungan berhasil menemukan dua korban tewas akibat tertimbun material bencana banjir bandang di kelurahan Ruah, Kota Ternate, Maluku Utara. Proses pencarian di hari ketiga yang dilakukan sejak pagi menggunakan anjing pelacak dan ekskavator. Kedua korban ditemukan di satu titik lokasi di rumah korban. Proses evakuasi jasad kedua korban sempat menyulitkan Tim Sargabungan lantaran jasad korban tertimbun oleh material lumpur, batu, dan reruntuhan bangunan. Korban yang ditemukan bernama Minanti Busa, 39 tahun, dan anaknya Ajana Roma, berusia 5 tahun. Sementara satu korban bernama Koran Awana, Ali Mudin, 64 tahun, belum ditemukan. Dengan ditemukannya dua korban, maka total korban meninggal berjumlah 18 orang. Sementara jumlah pengungsi juga bertambah dari 120 menjadi 183 orang. Pukul 11.38, dua korban diketemukan dalam kondisi meninggal. Dimana kedua korban tersebut adalah anak dan orang tuanya. Kedua-duanya adalah jenislamin perempuan. Dari kedua korban diketemukan, selanjutnya dibawa menuju ke rumah sakit umum daerah. Kondisi jenazah saat ditemukan, kondisinya adalah dibilang kondisinya meninggal. Kita tidak bisa menyampaikan kondisinya seperti apa setelah diadakan pisum oleh pihak rumah sakit, baru kita bisa mengetahuinya. Ya, korban tinggal satu sesuai dengan laporan yang belum diketemukan, yaitu nenek korban. Sebelumnya, petugas melakukan pencarian di area pantai menjadi sektor utama dalam pencarian. Selain pantai, total ada titik lain seperti rumah warga yang tersapu banjir, yang akan menjadi pencarian para korban, dan beberapa titik lainnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, INews, melaporkan. Ayah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ayah Dr. Aulia meninggal saat menjalani perawatan intensif karena mengalami mutah darah yang berujung gagal nafas. Ayah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Faruri berusia 65 tahun, mengembuskan nafas terakhir pada hari Selasa Dinihari setelah menjalani perawatan intensif. Almarhum dirujuk dari RSUD Kardina Tegal ke RSJM Mangunkusumo, namun setelah seminggu dirawat keadaannya memburu. Diketahui Faruri mengalami hemat tematis melana yang kemudian berujung gagal nafas. Faruri meninggal sempat mengalami drop setelah mengetahui sang anak yang menjadi PPDS Anastasi di rumah sakit karya di peninggal dunia. Diketahui sebelumnya, Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di rumah kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kematian korban diduga mengeluhkan rasa sakit jika kelelahan saat bekerja, lantaran korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit. Polisi menduga korban menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sebelumnya diketahui bahwa seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip, Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar kosnya. Hal itu membuat ayahnya terpukul hingga jatuh sakit dan meninggal. Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip, Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Undip, Semarang, dan RSUP, Dokter Karyadi untuk melidiki kasus ini. Sementara pihak Undip, Semarang, membantah korban mendapat perundungan sebelum ditemukan tewas. Dari hasil investigasi intang kami bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir FN dibuka suara terkait kasus ini. Muhajir mengatakan, pendidikan yang dibilikan senior harus menggunakan cara yang beretika dan meminta setiap organisasi profesi untuk tidak menerapkan praktik senioritas. Menurut saya semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti mengandalki adanya struktur senioritas itu. Karena misalnya paklas kedokteran itu, pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihinti hari. Karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlagu. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu yang masuk keberan. Selain itu pemerintah kini juga sudah memiliki undang-undang kesehatan yang dapat mengatur dan mengintervensi praktik senioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan AY News melaporkan. Kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip dua pekan lalu sempat membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menghentikan sementara program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama penyelidikan. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini karena ini sudah ada kematian juga kita bekerjasama dengan kompulsian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa, kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan. Ada kembali meskipunan AN News pagi, pemirsaan Cisi Aksi Unjuk Rasa saat pelantikan anggota DPRD Pandai Gelang, Banten berakhir ricuh. Mahasiswa merusak wagar kawat berduri dan saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pandai Gelang, Banten, Senin siang berakhir ricuh. Yang memberikan janji kepada kita, pada saat sebelum pemilu 2024, kita melihat kawan-kawan. Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengamankan lokasi unjuk rasa. Para mahasiswa membakar ban bekas dan merusak kawat berduri yang dipasang sebagai barikada pengamanan. Mereka memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade jalan. Masa Unjuk Rasa memprotes revisi undang-undang pilkada oleh DPRD. Mereka meminta DPRD menjalankan tugas sesuai visi dan misinya. Selain itu, Masa juga meminta KPU dan Bawaslu mematuhi putusan MK terkait syarat usia pencalonan kepala daerah. Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto menampik informasi keretakan hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo. Bantahan ini juga disampaikan Kepala Kantor Komunikasi ke Presiden Hasan Nasbi. Ramai isu keretakan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Presiden Jokowi Dodo. Namun, Kepala Kantor Komunikasi ke Presidenan Hasan Nasbi membantah informasi ini. Hasan Nasbi menyebut hubungan Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto berjalan sangat baik. Pak Prabowo sebagai Presiden ILEG dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat hari ini, hubungannya sangat baik, sangat mesra. Dan kalau ada isu-isu di luar, buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya, kadang-kadang kan kalau nggak ada isu, nggak hangat politik kita. Kira-kira seperti itu. Jadi, nggak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga membantah isu keratakan. Ia menilai isu itu sengaja dibuat sebagai upaya adu domba. Menurut Prabowo, hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo sangat baik. Ada orang-orang yang pintar-pintar, sedikit-sedikit, podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan, di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air, itu mengatasi keseluruhan rakyat, bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong, omong-omong. Oh, oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu, ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Sekarang bagian yang, bagian yang menggimbirakan. Kamar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berempus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan AY News melaporkan. Persaingan di Pilkada Jawa Tengah, Kian Sengit. Pasca Jendral Andika Perkasa diusung oleh PD Perjuangan dan berhadapan dengan Irjen Ahmad Lutfi. Perang bintang ini diprediksi akan menambah seru perhelatan Pilkada Jawa Tengah. Bursa Pilkada Jawa Tengah semakin panas. Pasca PD Perjuangan resmi mengusung pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi. Hari ini, Demokrat memberikan surat rekomendasi pada Irjen Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin menjadi lawan Andika Hendrar Prihadi. Pilkada Jawa Tengah akan menjadi medan tempur dua jendral yang berasal dari TNI dan Polri. Ahmad Lutfi juga angkat bicara terkait hal ini. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu tidak menjadikan Andika Perkasa sebagai seorang pesaing. Lutfi menjadikan kontestasi di Jawa Tengah sebagai ajang saling rangkul, bukan pesaing semata. Yanggan menjadikan mantan Panglima TNI Jendral Purnawirawan Andika Perkasa sebagai pesaingnya. Pak Lutfi siap untuk melawan? Kita tidak menciptakan kontestasi itu bersaingnya, tetapi kita menciptakan kontestasi yang saling menghormati, kemudian tepos, liroh, rukun, sehingga kontestasi di wilayah kita akan menjadi sehat. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa marilah berkontestasi dengan cara merangkul, bukan cara berada batang bangkit. Sebelumnya, nama Andika Perkasa telah diumumkan oleh PD Perjuangan sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Hendral Prihadi. Selanjutnya, Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi dan Tadz Yassin, memperebutkan kursi nomor satu di Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan AI News melaporkan Sementara itu, beredar informasi bahwa PD Perjuangan akan usung duet Pramono Anung dan Rano Karno. Isu duet Pramono Anung dan Rano Karno muncul, usai PD Perjuangan batal mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. PD Perjuangan dikabarkan tetap akan mengajukan kadernya sendiri. Bahkan Anies pun diminta untuk bergabung dengan PDI Perjuangan bila ingin mendapatkan dukungan partai. Bahkan beredar kabar, Pramono Rano Karno akan didaftarkan ke KPUD Jakarta pada Rabu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. PDI Perjuangan tetap setia untuk mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik. Itu jelas. Ya, itu jelas. Jadi, kalau begitu buat apa dong partai politik? Jangan ada orang yang merasa besar sendiri melebihi kebesarannya dari partai politik. Mantan wali kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmidiani mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan Golkar dalam Pilkada Banten. Golkar yang awalnya mendukung pasangan Andra Soni di Miatinata Kusumah, kini berbalik arah setelah PDI Perjuangan lebih dulu mengusung Ayrin. Kejutan datang dari partai Golkar dalam Pilkada Banten. Baru sehari resmi mendukung pasangan Andra Soni di Miatinata Kusumah, Golkar berbalik arah mendukung kadernya sendiri Ayrin Rahmidiani yang berpasangan dengan Adi Sumardi. Ketua umum partai Golkar, Balilah Adalia menyebut, langkah ini menunjukkan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka. Kemarin, memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Sangking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita Ibu Ayrin adalah rumah besar di partai Golkar dan Ibu Ayrin adalah anak kandung daripada partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Wartubun menyebut, tidak ada masalah terkait dukungan Golkar terhadap Ayrin. Menurutnya, PDP sudah lebih dulu resmi mengusung Ayrin. Kita juga paham kondisi Golkar seperti saat ini yang kita mengerti lagi. Jadi tidak ada soal. Yang pasti ada Golkar dukung atau tidak dukung, ya kita PD Perjuangan kan sudah resmi menghubungkan kemarin. Kalau mau ikut-ikutan dukung, ya syukur juga. Kita kan pasangan kemarin, pasangan dari wakilnya kan PD Perjuangan. Kalau Ayrin kan belum bicara sampai soal kadar, tidak kadar kan. Tapi ya kalau kemudian Golkar mendukung itu baik juga. Belum terlambat, masih ada. Dukungan Golkar terhadap Ayrin diberikan setelah PDP mengusung mantan wali kota Tangerang Selatan tersebut. Ayrin yang merupakan kader beringin justru lebih dulu dipinang oleh Banteng. Tim Liputan Ayrin melaporkan. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menantang politikus Partai Golkar, Ayrin Rahmi Diani untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hat tersebut diungkapkan saat Ayrin menerima surat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk mengaju dalam Pilgrup Banten 2024 pada Senin Siang. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi. Dengan namanya lahir batin tuh, ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Ayrin, ya nanti mesti pakai ini lho, merah hitam lho. Iyalah, mau dijadikan tapi coba, masa nggak pakai merah hitam. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menantang politikus Partai Golkar, Ayrin Rahmi Diani untuk memakai baju berwarna merah hitam. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam acara pemberian surat rekomendasi PDIP untuk Pilkada 2024 di DPP PDIP Menteng, Jakarta pada Senin Siang. Meski begitu, Ayrin memastikan dirinya saat ini belum menjadi kader PDIP dan akan fokus pada pendaftaran untuk memastikan berkas lengkap terlebih dahulu. Kita fokus dulu ya Pak Ade ya, kita fokus dulu dalam rangka untuk bagaimana tadi yang Ibu Megha sampaikan, tidak mudah. Tidak mudah memenangkan dalam sebuah kontestasi apapun. Doakan, bukan hanya doakan saja, tapi kita harus spirit untuk turun, berjuang, berjuang, berjuang. Yakinkan masyarakat, sehingga pada saatnya nanti di tanggal 27 November masyarakat di Banten bisa mayoritas. Insya Allah mayoritas memilih saya dan Pak Ade, dan kami dinyatakan menang. Dan yang paling penting, doakan dilantik. Dilantik jadi Gubernur Banten, dilantik jadi Wakil Gubernur Banten. Amanah dan mampu menjalankan program selama 5 tahun. Sebelumnya, Ayrin Rahmi Diani dan Ade Sumardi resmi maju di Pilkub Banten 2024. Pasangan ini diusuk oleh PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andrasoni Dimiyati. Tim Liputan, INews, melaporkan. PKS kembali berubah haluan. Bila sebelumnya PKS usung Riza, Patria, dan Marcel di Pilkada Tengarang Selatan, kini PKS berbalik dan mengusung kadarnya sendiri yaitu Ruhama dan Sinta. PKS resmi menarik dukungannya untuk pasangan Riza, Patria, dan Marcel. Surat B1 KWK pun telah diberikan kepada pasangan Ruhama Ben dan Sinta Wahyuni Hairuddin untuk maju di Pilkada Tangsel 2024. Semoga Allah memberikan takdir kemenangan pada pasangan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Penyerahan surat ini sekaligus membuka pintu persaingan antara PKS dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Kepada yang terhormat Bapak Ruhama Ben sebagai calon wali kota Tangsel dan kepada Dr. Sinta Wahyuni Hairuddin sebagai calon wakil wali kota Tengarang Selatan. Langkah PKS ini menjadi sorotan. Setelah sebelumnya PKS sempat menyatakan dukungannya untuk pasangan yang diusung Kim Plus yaitu Riza, Patria, dan Marcel Widianto. Dengan majunya pasangan Ruhama Ben dan Sinta yang diusung Riza, Riza, Patria, dan Sinta yang diusung Kim Plus. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan selamat atas terpilihnya kembali Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Dalam pernyataannya Prabowo Subianto menyapa Surya Paloh dengan panggilan Bung Brewok. Kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto disambut hangat Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Surya Paloh yang kembali terpilih menjadi Ketua Nasdem. Bahkan Prabowo tak sungkan menyebut Surya Paloh dengan sebutan Mas Brewok. Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir disini dan dalam hari ini saya ucapkan selamat untuk sahabat saya Saudara Surya Paloh yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok. Saya dari dulu ingin punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi gak bisa-bisa gitu loh. Dalam sambutannya Prabowo menyampaikan ke lakar bahwa roda kehidupan berputar. Ia pun menyebut dahulu Prabowo sebagai anak buah Surya Paloh yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun kini keadaannya berubah. Mas Brewok yang saya hormati. Boleh kan? Boleh. Selamat terpilih kembali sebagai Ketua Umum 2024-2029. Pak Surya Paloh, Pak Surya dan saya perjalanan jauh, kita sama-sama alumni dari almamater yang sama, almamater beringin. Saya dulu anak buahnya, Pak Surya Paloh. Ya beliau Ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Dalam kesempatan ini Prabowo Subianto juga menyampaikan hasil kajian bahwa Indonesia akan menjadi negara kuat dan makmur. Penutupan acara Kongres ketiga Partai Nasdem resmi digelar pada selasa malam di Jakarta Convention Center. Sebelumnya, Kongres ketiga Partai Nasdem ini digelar tiga hari sejak 25 Agustus 2024. Dari Jakarta, Amrina Rida, Awliya Syah, Ainyus melaporkan. Pemirsa Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan atau B1KWK kepada bakal calon kepala daerah pada Pilkara Serentak 2024. Rekomendasi diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Tengah, serta bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok dan Bogor. DPP Partai Perindo resmi mendukung pasangan Willem Wandik dan Alosius Giai menjadi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Tengah di Pilkara Serentak 2024. Surat rekomendasi dukungan ini diserahkan langsung Wakil Kota Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Saya yakin kedua beliau ini juga akan mampu memenangkan pertarungan ini dalam konsentrasi Pilkara 2024 dan kita berharap akan memajukan Papua Tengah dan yang paling pasti adalah bergami tangan bersinergi dengan Partai Perindo untuk kedepannya. Misi-misi kami ini, Provinsi Papua ini baru, baru pemekaran. Nah sehingga pertama itu membangun suatu infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur jalan. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, serta calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Deddy Rahim dan Jenal Mutakin. Ini merupakan dukungan yang buat kami menjadi memotivasi dan insya Allah akan kami maksimalkan dukungan yang diberikan Partai Perindo. Tentu saja dengan adanya tambahan ya dari dukungan dari Perindo ini menguatkan komitmen kami untuk bisa membangun Bogor lebih baik lagi. Usai menerima surat rekomendasi dukungan para calon kepala daerah ini akan langsung turun ke lapangan, menyampaikan visi-misi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Jakarta, Widya Bayuati, Ainews melaporkan. Anda masih di Ainews pagi bersama saya Galuh Pandu dan tekan saya Ciamar Hainda, pemirsa demi yang tadi adalah berita pilihan dalam Ainews pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya dari wilayah Sulawesi. Bertanya soal pelajaran seorang siswi salah satu SMP justru dimaki hingga dianiaya gurunya di ruang kelas saat jam pelajaran masih berlangsung. Ya korban luka lebam di sekujur tubuh hingga harus dirawat di rumah sakit. SI 12 tahun, siswi kelas satu SMP di Goa Sulawesi Selatan ini harus dirawat di rumah sakit. Usai dianiaya gurunya di saat jam pelajaran masih berlangsung. Korban terluka lebam di tangan dan punggung akibat dipukul menggunakan tangan kosong dan sapu. Kejadian ini bermula saat korban menanyakan mata pelajaran. Namun sang guru berinisial MM tiba-tiba marah dan langsung menganyai korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Pores Goa. Kemungkinan besar antara guru dan siswa ini ada miskomunikasi sehingga gurunya itu melakukan suatu tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Karena berdasarkan laporan dari keluarga korban bahwa korban sendiri mengaku telah dipukul oleh gurunya dan mengalami memar di bagian belakang. Dinas Pendidikan Goa sudah mendapat laporan terkait kejadian ini dan menyatakan yang dilakukan terduga pelaku merupakan pelanggaran berat. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus melaporkan. Pembinaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta bahwa hanya untuk mengklarifikasi penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap, saat berpergian ke luar negeri. Sejumlah pihak membicarakan penggunaan jet pribadi karena diduga diberikan pihak tertentu secara gratis. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata, menyebut semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum, termasuk Putra Bungsu Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap. KPK hendak meminta klarifikasi Kaisang terkait dugaan fasilitas jet pribadi Goldstream G650ER. Alex mengatakan pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, LHKPN, untuk meminta klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarap. Sementara itu seorang selebgram bernama Jelita JJ viral di media sosial, karena membela Erina Gudono yang pergi ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi bersama suaminya Kaisang Pangarap. JJ keceplosan bahwa pemakaian jet pribadi oleh pejabat merupakan hal yang biasa. Bahkan jet pribadi pinjaman pengusaha kepada para pejabat tak jarang digunakan tanpa biaya alias gratis. Hal ini memunculkan komentar publik lantaran suami JJ, Farid Irfan Siddiq, yang diketahui merupakan Kepala BP Bintan, diduga belum melaporkan Harta Kekayaan atau LHKPN ke KPK sejak dirinya menjabat pada tahun 2022. Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta. Ratas membahas dua agenda utama, yakni soal penanganan cacar monyet atau empoks yang terdeteksi di Indonesia sejak Agustus tahun 2022. Dari laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tercatat kasus paling banyak pada tahun 2023 berada di Pulau Jawa hingga ke Pulauan Riau. Kasus cacar monyet ini juga disebut penularannya hampir sama dengan HIV-AIDS, hingga pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran virus melalui penyediaan vaksin, pengaktifan surveillance card seperti peduli nindungi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Langkah ini juga akan difokuskan pada sejumlah tamu dari negara asing yang rencananya akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Indonesia Africa Forum yang digelar di Bali pada 1 sampai dengan 3 September mendatang. Jokowi juga menginstruksikan kepada para pentri yang hadir agar matangkan kesiapan Indonesia Africa Forum demi kelancaran acara hingga mengontrol penyebaran wabah M-POX. Tolong teman-teman bisa sampaikan, ini M-POX yang di Indonesia itu varian 2B atau KLEID 2B yang di Afrika itu varian 1B. Itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali dua negara, yaitu Sweden dan Thailand, yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Yang kedua, ini penulangannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyebarannya tidak akan secepat COVID-19, dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi, karena vaksinnya ini harga yang mahal, sekitar 3,5 jutaan, satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, dan teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Memirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta agar masyarakat yang tengah berwisata tidak panik dengan isu merbaknya wabah virus empoks atau cacar monyet yang tengah mewabah di sejumlah negara. Masyarakat tetap harus waspada dengan mentaati protokol kesehatan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet di tanah air. Monkeypox virus atau virus cacar monyet saat ini telah masuk ke sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat 88 kasus wabah virus yang dilaporkan dari sejumlah wilayah di Indonesia. Masyarakat diminta untuk lebih waspada karena virus ini kini telah berkembang dan dapat menular langsung ke manusia. Menanggapi hal ini, Menparakraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar masyarakat yang tengah berwisata di sejumlah daerah tidak perlu panik dengan keberadaan virus ini dengan tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita harapkan ini terpantau dengan baik atas kerjasama Kementerian Kesehatan dengan perhubungan dan kami terus akan membantu untuk mensosialisasi. Tapi per hari ini kita tidak ada larangan, kita hanya meningkatkan kewaspada. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa berdasarkan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan kembali prosedur di bandara, terutama yang direct flight. Kemudian juga aplikasi e-hack itu akan diberlakukan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap wabah MPOX. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus cacarabonyet sebagai keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada 14 Agustus 2024 lalu. Dari Jakarta, Fakir Satrio, IDUS melaporkan.